Pembangunan Drenase lingkar dalam kota Palangkaraya yang dimulai sejak tahun anggaran 2017 kini diresmikan. Hadir pada peresmian, Sekretaris Direkturat Jenderal Cipta Karya Rina Abutina Indriani. Drenase ini dibangun bertahap melalui bantuan APBN Direkturat Jenderal Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyahatan Lingkungan, Pemukiman, Provinsi Kelimantan Tengah yang dimulai pada tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2017. Tujuan dan manfaat dibangunnya Drenase ini sendiri adalah untuk meningkatkan pembangunan, mengatasi banjir, genangan suatu pemukiman sebagai tempat tampung debit air hujan dan mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, serta bangunan yang ada. Tetapi, wali kota Palangkaraya sendiri tidak dapat berjanji bahwa bangunan Drenase ini sendiri dapat mengatasi banjir. Tetapi, harus juga dibangun Drenase di lokasi lain. Kami terima kasih bahwa beberapa proyek pusat, khususnya dari Kementerian PUTR yang ada di oleh kota hari ini diserahkan. Dan ketika ini sudah diserahkan, ini bagian tangguh jawab kami. Tetapi kami juga berharap, karena pemerintah kota ini kan sangat terbatas, pemerintah pusat yang jangan ketika sudah diserahkan lalu tidak noleh-noleh lagi, tidak membantu lagi. Total investasi Drenase ini adalah 103 miliar lebih, dengan total panjang seluruhan 12,857 meter persegi. Pembangunan Drenase ini mengatasi genangan seluas kurang lebih 76 hektare di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Langkai, Kelurahan Menteng, dan Kelurahan Kering Bankirai. Dari Palangkaraya, Agus Wissar Permata TV mengabarkan.